Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan terkait dengan materi pertemuan yang ke-7 Intelligent Information System atau Sistem Informasi Cerdas Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sain Teknologi Winsus Karyaw Materi Decision Support System ini saya ambil dari slide-nya Profesor Dr. Insinyur Marimin MSC Beliau adalah guru besar IPB dan merupakan salah satu bapak SPK yang bisa disebut sebagai bapak SPK di Indonesia Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari slide Ada 46 slide ini kalau tidak salah Jadi ada beberapa saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya Decision Support System itu Mungkin pertama kita awali dengan sistem informasi berbasis komputer itu ada 6 bagian Jadi yang pertama itu ada sistem pakar, ada sistem pendukung keputusan, expert system, decision support system Ada management information system, ada database management system, electronic data processing, ada yang terakhir information system Jadi di bagian mana sih sebenarnya SIE atau SIC atau IIS Intelligent Information System itu Dari kurikulum yang dikembangkan SIE atau Sistem Informasi Intelligence itu terdiri dari sistem pakar dan sistem pendukung keputusan Oleh karena itu berarti level yang akan dipelajari terkait dengan strategic dan directive Dan lain-lain Kira-kira seperti ini secara umum saja Nah ternyata Decision Support System itu juga memiliki irisan dengan management information system Atau sistem informasi management Nah ini berarti sebenarnya kalau kita sudah belajar sistem informasi management atau SIM Itu di dalam SIM itu ada pengenalan secara umum terkait dengan decision support system atau DSS Nah karena memiliki irisan yang sangat kuat Sedangkan sistem informasi management itu berada pada taktik dan strategiknya Nah kalau taktik ini berkaitan dengan databasenya Bagaimana kita membuat database yang benar Oke ya Yang terpenting disini adalah terkait dengan ES dan DSS Dan management information system Oleh karenanya kita program studi sistem informasi Sistem informasi sendiri memiliki level keempat-empatnya dari piramida ini Terkait dengan operational juga dibahas Taktik juga dibahas Strategic juga directive juga dibahas Nah oleh karena itu sebenarnya Ini kalau secara umum TA atau tugas akhir terkait dengan software engineering Atau sistem informasi itu Berbeda dengan DSS dan expert system Itu kira-kira Kita lanjut saja Nah ini silahkan dibaca sendiri Sebenarnya SPK itu Apa sih sebenarnya SPK merupakan alat management Yang terdiri dari komponen basis data Basis model dan user interface Jadi tiga Tiga komponen yang paling penting itu adalah Data model dan user interface atau dialog Yang berbasis komputer Yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah Atau menyelesaikan masalah Dan membantu tugas-tugas pengambil keputusan Nah yang perlu diingat adalah Sistem pendukung keputusan itu bukan sistem pengambilan keputusan Namun dia hanya sebagai pendukung pengambil kebijakan Atau top level managementnya Itu kira-kira secara umum Ini ada struktur SPK atau DSS structure Terdiri dari tiga hal penting Pertama data Other computer based system Ada management user atau manager and task Nah yang terpenting Dari DSS ini sendiri Ada satu bagian proses utama dari DSS Yaitu terkait dengan Database management Model based management Dialog management Nah intinya kalau SPK itu cuma tiga itu saja Management model, management data, model, dan dialog Dari data Sebelum kita membahas terkait dengan SPK Hal yang terpenting Anda harus mengumpulkan data Baik data internal maupun data eksternal Karena data inilah yang menjadikan pengetahuan utama Untuk mengambil sebuah keputusan Nah selain itu Yang terpenting adalah Other computer based system Nah ini yang terkait dengan Peralatan-peralatan komputernya Teknologinya dan seterusnya Nah sedangkan manager Atau user ini adalah Siapa yang menggunakan Jadi ketiga-tiganya Tiga bidang utama Tiga proses utama Ini saling berkaitan Inilah kira-kira struktur dari DSS Nah kita tadi sudah membahas terkait dengan DSS structure 3 Data Model Dialog Yang pertama itu Ini kita langsung dicontoh ya Yang pertama itu ada data Data itu contohnya ICT profile Population profile Ada ICT policy Nah ICT profile ini Atau population profile Ada ICT policy Sebelum kita melaksanakan penelitian yang berbasis pengambilan keputusan Atau pendukung keputusan Hendaknya Anda harus menyebarkan yang namanya ICT Atau kalau dalam istilah researchnya itu ICT literasi Bisa dalam bentuk questionnaire atau yang lainnya Nah Anda harus mengetahui dulu bagaimana profile yang akan kita amati Atau yang harus yang kita teliti Jadi kita tidak serta-merta tiba-tiba kita membangun sistem Tiba-tiba kita membangun SPK Tanpa mengetahui dulu bagaimana sih sumber daya manusia disana Bagaimana kemampuan mereka dalam menggunakan perangkat Bagaimana perangkat yang ada disana juga kita perlu tahu dulu Sama dengan population profile Nah ketika kita membahas tembilahan Indra Giri Hilir Kita harus tahu dulu Indra Giri Hilir itu seperti apa Ada berapa kecamatan Ada berapa kelurahan Nah penduduknya bagaimana Mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai apa Nah itu harus digali terlebih dahulu Nah dari data ini itu diekstraksi Diekstraksi itu ya dapat hasilnya ya Kita ambil melalui angket atau questionnaire Diekstrak setelah dapat datanya sudah kumpul semua Masukkan dalam database Dari database itu Ada proses yang perlu dipahami Ketika kita belajar basis data Database Management System Nah ini kira-kira ada input Ada edit Ada bagaimana mengurutkan Dan bagaimana mengintegrasikan Yang penting Jadi kesalahan Banyak kesalahan terjadi itu ketika Kita membuat sebuah sistem pendukung keputusan Di suatu institusi atau instansi Yang mereka sendiri sebenarnya sudah punya sistem Misalkan ini Di Inhill itu sudah punya sistem informasi kelapa Nah kita Mau membuat sistem pengambilan keputusan Untuk menentukan agro Wilayah Pengembangan agro industri kelapa Nah oleh karena itu Kita harus mengambil Mengambil data Mengambil Dan yang lain-lainnya itu harus berdasarkan dari sistem yang sudah dibangun Itulah kita integrasikan dalam Database Management System Nah sebenarnya ini Itu yang diperlukan Jadi tidak ada saling Tidak ada yang namanya database itu berdiri sendiri Itu yang sering dilupakan oleh banyak orang Yang kedua itu ada namanya Model Based Management System Jadi yang data Sekarang model Model ini Katakanlah kalau dalam mata kuliah-mata kuliah yang lain Mungkin sebagai metoda Algoritma Teknik Atau yang lain-lainnya Ini misalkan nih Ada ICT Prediction Nah berarti kita akan melakukan prediksi Kalau melakukan prediksi Model yang kita gunakan apa Misalkan regresi linier Markov chains Atau support factor Dan lain-lain Masih banyak model-model Yang bisa kita terapkan Nah yang kedua ada Population Dynamic Model Terkait dengan populasi Ini kita pakai model yang mana yang cocoknya Ada Financial Analysis Model Nah ini kalau berkaitan dengan Bisnis Itu biasanya kita menggunakan Financial Analysis Model Nah itu model-modelnya banyak sekali Yang terakhir ada Multiple Criteria Decision Making Ini yang sering diterapkan oleh banyak orang Jadi MCDM sendiri itu memiliki dua bagian Pertama itu MODM MODM itu Multi Object Decision Making Yang berkaitan dengan objek-objek tertentu Dan yang kedua Multi Attribute Decision Making Atau MADM Itu yang berkaitan dengan model-model Konvensional Seperti ada model AHP Ada ANP Ada SAW Topsy Smarter Dan lain-lain Nah itu bagian dari MADM Itu terkait dengan model Yang ketiga itu ada namanya Dialog Dialog Management System Dialog ini Ini berkaitan dengan sistem yang dibangun Namun tidak terlepas dari Yang namanya Model Based Management System Dialog ini adalah Kalau disederhanakan Seperti interaksi antara user dengan komputer Sistem Atau Kalau dalam masalah IMK Masalah mata kuliah lain Itu namanya IMK Human Computer Interaction Nah model ini Itu bagaimana navigasinya Bagaimana Menu Structure-nya Bagaimana itu terkait dengan User Experience-nya Itu dibahas di Dialog Management System Makanya Kalau yang berkaitan Skripsi yang berkaitan dengan Sistem pakar ini Sistem pendukung keputusan ini Itu biasanya Dalam Membuat pelaporannya Atau laporan tugas akhirnya Itu berbeda dengan Bidang Software Engineering Kalau Software Engineering itu Yang berkaitan dengan Bagaimana sistem lama Sistem baru Jadi sistem baru itu ada Fungsional dan non-fungsional Setelah itu bagaimana User Requirement-nya Setelah itu Ya dan seterusnya Itu kira-kira Kalau berkaitan dengan Software Engineering Nah kalau SPK SPK itu hampir mirip Dengan Software Engineering Laporannya Namun di dalam Kalau kita bahas Ada namanya sistem baru Kalau di Software Engineering Ada sistem lama Sistem baru Sistem lama Dan sistem usulan Sistem usulannya itu Kita masukkan Tiga aspek ini Subsistem manajemen data Subsistem manajemen model Dan subsistem manajemen dialog Nah itu Sampai sekarang Kebanyakan itu Salah Membuat laporannya Jadi seolah-olah SPK itu hampir mirip Dengan Software Engineering Padahal itu berbeda Yang memang mirip Tapi berbeda Kira-kira gitu ya Oke Ini terkait dengan Decision support system For ICT development Yang perlu Yang perlu Betul-betul dipahami Nah ini contohnya ya Kalau kita contohkan Dari ini Skema ini Kita buat Kita buat contohnya Kalau berkaitan dengan Ini terkait dengan Decision support system Strategi pengembangan Pariwisata Ini terkait dengan Pariwisata Kita coba Breakdown Dengan contohnya ini Pertama ada Profile wisata Kita harus tahu dulu Profile wisatanya Seperti apa Pengunjungnya berapa Berdiri tahun berapa Di daerah mana saja Koordinatnya bagaimana Profile infrastruktur Infrastruktur ini Terkait dengan Di daerah disana Ada gak kira-kira komputer Ada jaringan internet Bagaimana terkait dengan Listrikannya Bagaimana nanti Pengembangannya Itu perlu Dibahas Yang selanjutnya Ada profile masyarakat Jadi masyarakat disana Bagaimana bisa Gak menggunakan komputer Bisa gak Menggunakan aplikasi Jangan-jangan Masyarakatnya Tidak tahu komputer Sama sekali Mengapa kita harus membuat Yang namanya ICT Literacy Disitulah yang Tujuannya untuk Menggali informasi Dari Berbagai aspek Polisi pemerintah Nah ini kebijakan Dari pemerintah Profile wisatawan Kita perlu dikembangkan Ini Terkait dengan Pariwisata Jangan-jangan nanti Wisatawannya itu Cuma dari Daerah lokal saja Atau dari Satu kecamatan Satu kecamatan saja Ada Profile Fasilitas Wisata Ini perlu Jadi data ini Kemudian diambil Simpulan Atau diambil Data-data ini Lalu Diekstraksi Masukkan dalam Sebuah database Dibuatkan Sebuah sistem Lalu Dari sistem ini Kita bisa Memasukkan Beberapa model Model Base Management Sistem Pengembangan Produksi Misalkan Kalau pengembangan Produksi ini Terkait dengan Pariwisata Berarti ini Kedepannya Bagaimana Kira-kira Kayak gitu Jadi kalau Terkait dengan Pengembangan Berarti ini Adalah terkait dengan Bagaimana Estimasi ke depan Berarti yang kita gunakan Adalah Model-model Terkait dengan Estimasi Atau prediksi Ada segmentasi Segmentasi ini Berkaitan dengan Pelanggan Biasanya gitu Kalau kita belajar Di Mata kuliah Lupa saya Mata kuliahnya Mata kuliah pilihan Itu membahas Terkait dengan Segmentasi Lokasi wisata Strategi Dan lain-lain Nah Dari model-model Yang sudah kita temukan Nanti Ini kira-kira Sebagai contoh saja Anda menentukan Modelnya yang cocok apa Dan pertemuan Berikut-berikutnya Akan kita bahas Model-model Dalam pengambilan Keputusan ini Nah yang terakhir adalah Dialog Lalu adalah User Dialog ini Sudah dibahas tadi Terkait dengan Bagaimana User Interface User Experience Bagaimana Navigasi Dan lain-lain Nah ini Contoh selanjutnya Sistem pendukung Keputusan Bagi KPU Ini model yang lain ya Kalau tadi kita buat Gambaran seperti ini Sekarang Gambarannya Hampir sama sebenarnya Intinya Datang Model Dialog Nah gitu saja Oke data yang diambil Apa kira-kira Ini Sistem manajemen Masih sedatanya Data penduduk Data partai Data wilayah Yang berkaitan dengan KPU Atau pemilihan-pemilihan Data pemilu Data anggaran Dan seterusnya Nah ini pengetahuan Sama dengan Sistem pakar Jadi kita harus mengambil Akuisisi pengetahuan Bisa dari pakar Ada konseptualisasi pengetahuan Nah di konsep Setelah diakusi konsep Direpresentasikan Model ini Diambil berdasarkan pengetahuan Oke ya Nah Dari sini juga ada Namanya mekanisme inferensi Sama Kalau di SPK Ada Mesin inferensi Ada sistem pengolahan Tersepusat Dari data-data ini Bisa kita gunakan Untuk ini Ini saja Nah gitu Kira-kira Kalau model estimasi pemilih Ini kalau estimasi Berarti Oh ya model-model estimasi Submodel Penerapan Penetapan Anggota DPR Submodel Dan seterusnya Nah kira-kira Inilah yang nanti Akan diselesaikan Ini modelnya Jadi kita akan Menentukan modelnya Ini yang mau kita selesaikan Dengan model apa Kira-kira bisa menjadi Satu kesatuan Sistem pendukung Keputusan Nah disini ada Setelah pengolahan Pengolahan terpusat Ada manajemen dialog Lalu turun ke Pengguna Kira-kira seperti itu Sebenarnya simple sih SPK itu Nah ini terkait dengan Agroindustri Sama ya contohnya Mungkin bisa dipahami Jadi metodologi Metodologi Disini Hampir sama Dengan metodologi-metodologi Yang lain Dalam pengembangan Perangkat lunak Ataupun Yang lain Software engineering Atau SPK Namun yang terpenting Adalah Metoda Terkait dengan Pendekatan sistem Yang pertama ini Pendekatan sistem Ini yang Kira-kira ada Namanya Analisis kebutuhan Formulasi permasalahan Identifikasi sistem Oke Jadi sama ya Analisis kebutuhan Formulasi permasalahan Identifikasi sistem Software engineering Seperti ini Nah lalu kita lanjutkan Jika kita menggunakan Model dari UDSS Seperti apa Kira-kira Disini ada Contohnya adalah Pemilihan jenis wisata Dan pengembangan Produk wisata Nah ini kan Terkait dengan Bagaimana kita Memilih wisata yang terbaik Pengembangan produk wisata Yang paling bagus Yang akan kita kembangkan Kedepannya apa Nah kira-kira Ini cukup Kita menggunakan Model Index kinerja Model Index kinerja ini Hampir mirip Dengan Model MADM Jadi Ada Metode Berbasis Index kinerja Nanti ada MPI Ada Metode Bias Nanti terus ada MADM MADM itu bagiannya banyak Ada SAW WP Topsis Dan Yang lain-lain Nah ini terkait dengan Ini Metode yang simple Yang kedua Segmentasi Segmentasi ini Berkaitan dengan Pengguna Kalau kita berkaitan dengan Segmentasi Kita bagaimana Mengelompokkan Terkait dengan Pelanggan Pengguna Ataupun yang lain-lain Ini berkaitan dengan Orangnya Ketersediaan Sumber daya manusia Nah berarti Ketersediaan Bagaimana Ketersediaan Untuk Kedepannya Kita akan Memprediksikan Nah berarti Itu yang berkaitan dengan Regresi Linear Ada berganda Ada Regresi Linear Sederhana Ada Selain regresi Juga masih banyak Meta-meta yang lain Kelayakan Bisnis Wisata Nah Kalau SPK Sudah berkaitan Dengan Bisnis Maka yang harus Anda bahas Model yang paling Penting itu adalah Kelayakan Finansial Nah kalau Anda Belajar terkait dengan Analisis proses Bisnis Mungkin disini akan Ketemu Kelayakan Finansial itu Kayak apa Nah Kelayakan Bisnis Wisata Memang Kebanyakan orang Menggunakan Metode Indeks Kinerja Atau MADM Namun itu Sebagai pendukung Sebenarnya Yang paling penting Adalah terkait dengan Finansialnya Bagaimana Contoh nih Dulu Waktu saya Mengerjakan Sebuah skripsi Terkait dengan Pemilihan Lokasi Pembangunan Perumahan Di Kanbaru Menggunakan Metode AHP Namun Di sisi lain Sebenarnya Yang paling Utama Dibahasnya Itulah Metode The Satisfacing Model Metode Kelayakan Finansialnya Memang Ia yang terpilih Di daerah Panam Tapi kita Tidak tahu Bagaimana Kelayakan Finansial Ketika Kita Membangun Perumahan Di daerah Panam Bagaimana Kalau tidak salah Ada Metodenya Namanya IRR BCR Dan lain-lain Selanjutnya Yang terakhir Ada Strategi Pengembangan Pariwisata Kalau terkait Pengembangan 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 Dan Dengan Orangnya Langsung Atau Dengan Top level Management Maka Yang kita Perlukan Adalah Metode AHP Analitik Hierarki Proses Metode Ini Adalah Satu Metode Yang Berbasiskan Dengan Parwise Comparison Atau Perbandingan Berpasangan Membandingkan Antara Kriteria Dengan Kriteria Alternatif Dengan Alternatif Setelah itu Dikalikan Eigen Kriteria Dengan Eigen Alternatif Dapatlah Bobot Global Bobot Global Itu yang Kita Ranking Dengan Nama Berdasarkan Model Hierarki Tata Laksana Juga Sama Dengan Software Engineering Ada Mengumpulkan Data Ada Mengembangkan Sistem Ada Implementasi Hampir Bermir Mirip Kan Jadi Kalau kita Membahas Software Engineering Berarti Eh sorry Kalau kita Membahas Dengan SPK Maka Kita Harus Paham Dulu Dengan Software Engineering Kalau Kita Tidak Paham Dengan Software Engineering Atau Rekayasa Perangkat Lunak Maka Kita Tidak Akan Bisa Membangun Sebuah Sistem Pendukung Keputusan Karena Inti Di Dalam Itu Sebenarnya Hampir Sama Kecuali Ada Tiga Aspek Utama Yang Dalam SPK Itu Perlu Ditekankan Dimunculkan Yaitu Data Model Dan Dialog Oke Sebenarnya Kalau Di RPL Kan Juga Itu Namun Penyusunannya Berbeda Pertama Telak Literatur Telak Literatur Dari Pustaka Jurnal Laporan Sama Observasi Lapang Turun Kelapangan Pengumpulan Data SPK Itu Wajib Datang Kelapangan Kurun Kelapangan Ada Wawancara Dengan Pakar Meskipun Bukan Sistem Pakar Yang Namanya SPK Perlu Validator Dari Pihak Pakar Tidak Bisa Kita Sendiri Setelah Ini Dapat Mengumpulin Data Kita Mengembangin Sistem Basis Datanya Bagaimana Basis Model Bagaimana Basis Pengetahuannya Bagaimana Mekanisme Dan Integrated Sistem Setelah Itu Di Implementasi Baru Diverifikasi Nah Ini Yang Jarang Dilakukan Oleh Orang Biasanya Setelah Implementasi Diuji Selesai Belum Tidak Diverifikasi Namun Mungkin Karena Ini Levelnya Adalah Mahasiswa Sarjana Tidak Sampai Ke Level Verifikasi Oke Bagian Terpenting Dari Decision Support Sistem Yang Pertama Kriteria Jadi Kriteria Ini Adalah Aspek Utama Dalam Menilai Sebuah Kelayakan Atau Menilai Sebuah Perihal Berkaitan Dengan Studi Kasus Ini Misalnya Kita Akan Membangun Agro Industri Kelapa Di Daerah Dragilir Jadi Kriterianya Apa Kriterianya Misalkan Ketersediaan Bahan Masyarakat Transportasi Bagaimana Dukungan Pemerintah Dan Lain Lain Itu Kriteria Kriteria Inilah Yang Nanti Jadikan Acuan Kalau Di Kuliah Data Mining Atau Data Science Itu Disebut Dengan Atribut Nya Ada Atribut Nya Di Atas Kriteria Contoh Lagi Kriteria Misalkan Kita Mau Memilih Istri Soleha Calon Istri Soleha Kriterianya Satu Rajing Beribadah Dua Cantik Tiga Pintar Empat Kaya Dan Seterusnya Nah Itu Kriteria Kriteria Ini Nanti Solehah Istri Idaman Ya Orang Yang Ngerti Terkait Bagaimana Sebenarnya Istri Idaman Itu Yang Memberikan Bobot Itu Yang Tiga Adalah Alternatif Alternatif Ini Yang Dipilih Misalkan Yang Dipilih Kalau Agroindustri Itu Berdasarkan Kecamatan Tempuling Kempas Tembilahan Dan Dlain Atau Kalau Berdasarkan Desa Desa Karyat Nusdaya Desa Sumai Salah Mumpah Rukiambang Dan Dlain Kalau Alternatif Istri Soleha Tadi Misalkan Yang Kita Pilih Misalkan Ada Cinta Ayunda Ada Jaini Arifah Ada Jain Ada Dan Dlain Itu Di antara Banyak orang Itu Siapa Yang Menjadi Rekomendasi Yang Keempat Pemodelan Atau Metode Jadi Pemodelan Ini Algoritmal Jadi Kita Mau Memilih Agroindustri Yang Bagus Yang Baik Yang Tepat Itu Kita Menggunakan Metode Apa Yang Cocok Berdasarkan Tadi Kita Sudah Menyebarkan ICT Literasi Aspeknya Dimana Dulu Ini Bagian Yang Mana Kita Akan Melakukan Pengambilan Keputusan Ini Kedepannya Untuk Jangka Panjang Jangka Menengah Atau Sewaktu Waktu Itu Berbeda Metode Metode Yang Yang Kita Kita Gunakan Ada Ranking Ketika Sudah Dapat Metodenya Tentunya Dapat Ranking Ternyata Yang Terpilih Adalah Membangun Agroindustri Kelapa Di Inhil Itu Membuat Gula Kelapa Merah Gula Merah Kelapa Itu Di Daerah Karya Nasjaya Terpilih Atau Yang Mendapatkan Predikat Calon Istri Soleh Peringkat Pertama Adalah Misalkan Sinta Ayunda Yang Kedua Siapa Tiga Siapa Berarti Yang Terpilih Namun Yang Namanya SPK Itu Kita Hanya Sebatas Memberikan Rekomendasi SPK Itu Tidak Harus Yang Dipilih Yang Nomor Satu Tergantung Top Level Management Kita Memberikan Rekomendasi Ini Yang Terbaik Tapi Kalau Ternyata Saya Tidak Cukup Dana Kalau Di Daerah Itu Maka Karena Kampung Saya Juga Misalkan Itu Juga Menjadi Aspek Yang Lain Jadi Sama Dengan Sistem Pakar Sistem Pakar Itu Hasilnya Satu Tapi Kalau SPK Hasilnya Banyak Ada Banyak Pilihan 1 2 3 4 5 Mau Diambil Semua Silahkan Mau Diambil Yang Paling Atas Silahkan Namanya Sistem Penduduk Keputusan Terakhir Adalah Verifikasi Kelayakan Sudah Dapat Hasilnya Diverifikasi Lagi Yang Terpilih Tadi Untuk Membangun Kelapa Industri Kelapa Merah Di Indra Verifikasi Dengan Kelayakan Yang Disana Tadi Kita Sudah Datang User Requirement Bagian IC Deliterasi Terakhir Kita Akan Verifikasi Disana Terakhir Baru Kita Buat Disana Lanjut Ini Hampir Mirip Penjelasannya Nah Kira Kira Itu Saja Sepertinya Ini Hanya Contoh Contoh Mungkin Silahkan Dibaca Karena Anda Belum Belajar MPE Belum Belajar BSI Dan Dlain Mungkin Sampai Disini Dulu Ini Mungkin Anda Silahkan Baca Saja Ketika Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Ditanyakan Di Google Classroom Atau Di Komentar Youtube Channel Untuk Mempublish Dari Video Ini Nah Ini Kira Kira Disilahkan Dibaca Ini Hanya Hitung Contoh Contoh Contohnya Kira Kira Kayak Gini Nanti Anda Saya Kasih Penugasan Terkait Dengan Sistem Pendukung Keputusan Ini Terkait Dengan Fazi Dan Sebagainya Oke Buka Jika Jika Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Saya Tunggu Pertanyaannya Ini Daftar Pustakanya Dari Buku Pak Marimin Dan Turban Terkait Dengan Buku FM Turban Itu Sudah Saya Share Di Google Classroom Silahkan Dibaca Bahasa Inggris Demikian Yang Dapat Sampaikan Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh